Pemirsa, kita bergabung dengan Bayu Pradana di Rumah Duka Almarhum Sutopo di Depok, Jawa Barat untuk mengetahui bagaimana persiapan kedatangan jenazah. Ya, selamat sore Bayu. Bagaimana persiapan yang dilakukan pihak keluarga dan kerabat di sana untuk menyambut kedatangan jenazah? Syafa dan juga Fandi, saat ini rumah kediaman dari Sutopo Purwondugroho yang merupakan kepala data, informasi dan juga humas dari BNPB ini semakin diramaikan oleh keluarga maupun kerabat dan juga wak media yang secara sedi bergantian ini datang untuk mengucapkan bela sungkawa dan untuk mengetahui seperti apa sosok Sutopo Purwondugroho di mata keluarga ini saya sudah bersama dengan ayah Anda, yaitu dengan Bapak Suharsono. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak bisa diceritakan sedikit Pak, seperti apa sosok Purwondugroho ini sejak kecil Pak dikenal oleh keluarga? Terima kasih. Sutopo Purwondugroho sejak kecil itu anaknya memang rajin, suka bekerja, rajin belajar, dan pandai sekolahnya. Sejak dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi selalu berprestasi dan tidak menyulitkan orang tua. Dia bisa mandiri, mampu memberi alam apa ya, tidak menyulitkan tentang keuangan dan sebagainya. Dia tidak nakal. Pak, saat difonis penyakit kanker paru-paru stadium 4B ini, dorongan seperti apa yang diberikan dari pihak keluarga kepada Pak Sutopo sendiri Pak? Setelah Sutopo diponis sakit kanker paru-paru stadium 4B ya, dari orang tua hanya menasihati ya optimis lah, mempunyai semangat. Kamu harus mempunyai optimisme agar cepat sembuh dengan berusaha ya secara medis, secara herba, secara berdoa, paranormal, dan sebagainya. Oleh karena itu, segala usaha telah diupayakan untuk kesembuhannya. Namun, sampai saatnya lain daripada yang kita kendaki. Mereka sudah ditadirkan oleh Allah SWT untuk pulang ke Rahmatullah. Pak, Sutopo sendiri ini dirawat di Guangzhou, Cina Pak. Komunikasi seperti apa yang sering dilakukan oleh keluarga dan juga Sutopo saat dirawat? Dirawat di Guangzhou, Cina, anak saya itu sering berkomunikasi dengan ibunya. Karena sejak kecil mereka itu dekat sekali dengan ibunya. Dan dengan saya pun juga pernah bertemu dua hari sebelum meninggal. Kami telah ya secara telpon di rumah, Saya menanyakan tentang kesehatannya. Bagaimana keadaan sehat? Pak, sakit. Dada ini terasa sakit, Pak. Nah, kami nasihati. Patuhilah semua perintah dokter. Adalah sesuatunya, jangan sampai kamu yang menolak. Berdoa lah semaksimal mungkin, agar kamu cepat sembuh dan pulang berkumpul keluarga kembali. Saya doakan dari rumah, siang dan malam. Pak, awak media mengenal Sutopo sebelum berangkat ke Guangzhou, Cina ini sebagai pekerja yang gigih. Bahkan, walaupun menerita kanker paru-paru Stadio 4B ini, Sutopo tetap memberikan informasi terkait bencana kepada awak media. Memang benar, walaupun tetap melakukan pekerjaan, tapi Sutopo juga mengeluhkan penyakitnya, Pak. Di balik semangat ya, Pak. Ya, memang demikian, apa yang kami dengar, kami terima, Bang Sutopo punya jiwa yang semangat luar biasa. Meskipun ia sakit, tapi dia tidak pernah untuk meninggalkan tugas-tugas dan pekerjaannya. Selalu dekat dengan masyarakat, dengan wartawan, itu pernah, sering keluar siaran televisi dari manapun, dan banyak orang menyaksikan atas kegigian dari Sutopo, meskipun dia dalam penderitaan, penderitaan sakit yang demikian itu. Memang dia sejak kecil berjiwa, semangat, ada rajin, patuh, taat setia dengan tugasnya. Pak, semalam pukul 1 dini hari, Sutopo dinyatakan meninggal dunia. Kita tahu Bapak sendiri datang dari Kelaten. Jam berapa Bapak tiba di sini, Pak? Saya mendengar berita kematian anak saya dari istrinya, langsung lewat telepon rumah, ya, kurang lebih pukul 1 dini hari, dengan menangis bahwa mengatakan, mas Topo sudah tiada, Pak. Dengan demikian, saya juga menangis, karena saya di rumah sendirian, ya. Oleh karena itu, saya tidak bisa apa-apa, kecuali yang mendoakan, segala dosa-dosanya diampuni Tuhan, segala amal yang diterima dan ditempatkan di tersisinya, memang sudah tahil sedemikian nasib anak saya. Bapak, terima kasih banyak, Pak. Kami mengucapkan bela sungkau yang mendalam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Seperti itulah, sosok Sutopo memang dikenal sebagai sosok yang gigih dan juga ramah. Dan seperti itulah, Sutopo dikenal oleh Awak Media sebelum berangkat ke Guangzhou, China, 15 Juni 2019 lalu, bahwa Sutopo ini tetap memberikan sejumlah informasi kepada Awak Media terkait bencana yang terjadi. Dan setelah itu juga, sedikit informasi bagi Anda, Pemirsa, bahwa Sutopo ini difurnis kanker sejak 2017 lalu, di mana Sutopo, walaupun menghidap penyakit kanker di dalam dirinya ini, Sutopo masih tetap gigih untuk memberikan sejumlah informasi. Bisa kita lihat kembali sebelumnya, bahwa Indonesia sempat diterjang sejumlah bencana, di antaranya yaitu gempa bumi di Palu, lalu juga ada tsunami di Selat Sunda, di mana dengan bencana-bencana ini, Sutopo yang menghidap penyakit kanker stadium 4B, yaitu kanker paru-paru ini tetap semangat untuk menjalani tugasnya. Dan rencananya Sutopo ini akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini pada pukul 9 malam nanti, dan pada pukul 5 dini hari nantinya rencananya Sutopo ini akan dibawa ke Boyolali untuk dimakamkan. Untuk dimakamkan di Boyolali ini memang perpintaan dari sejumlah keluarganya yang memang menginginkan bahwa jenazah Sutopo ini nantinya untuk kembali ke Boyolali. Fandi dan juga Syafa.